ya teman-teman kalau teman-teman menyemai seperti ini saran admin untuk penyiraman air biasa yang tanpa pupuk jangan terlalu sering ya bisa kita sehari semalam itu satu kali saja misal mau malam-malam saja atau pagi-pagi saja kalau sore-sorek saja jadi tanaman tidak terlalu lembab ya tidak terlalu rawan jamur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman ada j channel tubas terima kasih masih setia bersama Maman ada j channel kali ini admin akan share ke teman-teman semua cara perawatan persemayan tomat dan cabe seperti apa perawatan yang baik seperti apa cara menyemai yang baik Hai seperti apa perlakuan sebelum semai akan admin kupas pada video ini ya teman-teman namun sekali lagi-lagi admin tidak menggurui ya tidak bermaksud menggurui admin hanya share pengalaman admin dalam menyemai tanaman cabe dan tomat kali ini admin mau menanam tomat ya teman-teman ya ini sudah berusia 17 hari setelah semai ya teman-teman dari biji ya dari biji admin semai di sini ini sudah berusia 17 hari Oke teman-teman bagi teman-teman yang mau mencoba cara ini seperti admin ini di garis seperti ini yang lurus begini ya silahkan tonton video selengkapnya ya seperti apa prosesnya dari sebelum semai sampai seusia ini Oh ya teman-teman untuk pupuknya untuk amunisinya ini buatan sendiri ya oke teman-teman tombol like nya masih putih silahkan ditekan supaya berubah berwarna biru dan jangan lupa subscribe juga ya teman-teman karena subscribe itu gratis dan jangan lupa juga tekan tanda loncengnya supaya teman-teman tahu informasi terbaru dari maman adag channel jangan lupa juga satu lagi komentar di bawah ya teman-teman oke teman-teman untuk amunisinya admin sudah siapkan beberapa amunisi diantaranya ini imo2 yang sebelumnya juga sudah admin share ke teman-teman semua dalam video cara pembuatan Gliocladium SP ya teman-teman tapi ini adalah Gliocladium yang sudah dicampur dengan gula merah dan didiamkan ini sekitar usianya 15 hari ya teman-teman teman-teman bisa saksikan seperti ini ini juga bisa disebut imo2 ya teman-teman untuk selanjutnya amunisinya ini air jakabah air jakabah juga sudah admin share ke teman-teman semua di video-video admin sebelumnya ya dan ini ini adalah kalsium nitrat versi organik yang mana ini gabungan dari air rendaman kapur sirih dan nitrobakter yang admin campur ya teman-teman ada satu lagi masih ingat bukan ya ini pupuk waspat yang admin buat tanggal 31 bulan 12 tahun 2021 ya sekarang berarti sudah berusia sekitar dua bulan ya teman-teman aromanya wangi ya teman-teman seperti capek ya untuk selanjutnya selanjutnya karena kita akan memupuk persemayan jadi kita membutuhkan percepatan pertumbuhan akar nah kita perlu CPT akar ya teman-teman ini bawang merah adalah salah satu hormon yang bisa merangsang pembentukan akar ya teman-teman atau bahasa organiknya itu auksin ya teman-teman ya langkah pertama kita haluskan dulu ini bawang merahnya cukup segini saja ya karena untuk persemayan ya nggak terlalu banyak ya teman-teman oh ya teman-teman sebelum kita menghaluskan bawang merah ini adalah air yang akan admin kocorkan di persemayan sekitar 15 liter dan nanti kita akan berikan dosis 200 ml jadi dari semua ini dari pupuk yang ada ini kita hanya menggunakan satu gelas ini untuk kocor perdana ya teman-teman di usia tanaman persemayan 7 hari ya teman-teman ini adalah air yang paling baik tapi untuknya dan kita akan menutupkan kita akan menutupkan kita akan menutupkan nitrofaktornya segini aja kemudian ini imo2 ya jadi setengah gelas kurang ya teman-teman selanjutnya ini pupuk pospat kita gunakan setengah gelas ya teman-teman ya segini saja yang terakhir ini air jakabah kita masukkan ya teman-teman sedikit saja kita aduk ya oke kita tinggal melakukan pengocoran oke teman-teman pupuknya sudah kita siapkan kita akan memupuk persemayan yang ada di depan yang teman-teman saksikan oke selain pemupukan ya ya teman-teman kita juga harus memperhatikan dainasenya berairannya kita harus benar-benar salurkan dan juga kondisikan jangan sampai ada rumput ya di sekeliling persemayan ya tapi juga jangan menggunakan herbicide ya teman-teman karena rawan jamur ya dibersihkan dengan ya cangkul atau alat lainnya ya teman-teman oke selain itu selain kita eh antisipasi jamur kita juga harus eh menyemai tanaman apapun ya di lahan yang tidak ada naungan ya teman-teman di lahan terbuka ya jadi supaya sinar matahari full ke tanaman oke di sana di eh persemayan terlihat ada alang-alang dan plastik plastik ini untuk menahan air hujan supaya supaya persemayannya tidak langsung terkena air hujan ini admin biasanya menggunakan plastik 15 hari dari 0 sampai 15 hari setelah semai ya teman-teman dan untuk alang-alangnya admin biasanya sampai usia 20 hari ya Nah dari situ baru dibuka full ya teman-teman Oke kita langsung proses pemupukan ya teman-teman Oke teman-teman eh terima kasih selama ini teman-teman yang sudah menyimak persemayan admin di Facebook ya di grup-grup ini usia persemayan sudah 7 malam ya teman-teman kemarin kita menyemai hari Jumat sore dan sekarang juga hari Jumat sore berarti sudah 7 malam ya teman-teman eh di sana itu ada yang terlihat yang sudah tumbuh itu adalah persemayan tomat dan ini sebetulnya di tebar berbarengannya teman-teman namun sepertinya tomat sudah duluan tumbuh untuk yang ini ini adalah tebar rawit asli lokal rawit gunung dan sebelah sana itu yang teman-teman saksikan di Facebook juga itu rawit jengki ya teman-teman atau rawit hijau yang sudah admin share di Facebook benih merek benih inti ya teman-teman nanti kita akan lihat ke sana ya ya ini penampakan benih inti sepertinya juga sudah ada 12 yang tumpuh ya teman-teman Oh ya teman-teman sebelum admin melakukan pempukaan cara admin ini juga bisa teman-teman aplikasikan di rumah ya teman-teman cara ini ini sangat efektif sekali dalam proses perawatan jadi kita garis gitu sebelum menyemai lalu kita tebar benih di sekitar garisnya ya jadi seperti ini dia ya bagus ya lurus ya teman-teman teman-teman ini supaya perkembangannya barang ya teman-teman dan juga perawatannya supaya mudah jadi usia 7 malam pun sudah bisa kita pupuk ya teman-teman nah ya yang di sebelah sana juga sepertinya sudah ada yang tumbuh oke teman-teman sebelum kita melakukan pempukaan tentu pupuk dasar juga mempengaruhi kesuburan ya teman-teman ini proses pupuk dasarnya selama tiga minggu di minggu pertama artinya sebelum membuat persemaian ini admin gunakan pupuk dasar yaitu Clio Cladium SP atau IMO2 ya teman-teman lalu admin tebar dengan semen sedikit sekitar setengah kilogram dan ampas karbit lalu nitrobakter dan juga ini tanah perakaran bambu dan arang juga tanah bekas tungku pecah ya teman-teman ya maaf dengan tangan kiri ya teman-teman ya seperti ini ini bekas tungku pecah yang admin haluskan lalu admin tebar ke sini ya teman-teman itu di 15 hari sebelum semai ya nah seminggu sebelum semai seminggu sebelum ditabur benih admin kocor dengan nitrobakter dan IMO2 juga ya teman-teman lalu setelah itu baru disemai oke kita langsung ke pengocoran ya teman-teman oke teman-teman airnya sudah terlihat hijau ya artinya ini pupuknya sudah bagus IMO2 nya sudah menyatu ya sedikit agak hijau kita tinggal kocorkan ya teman-teman tapi jangan sampai kena tanamannya ya teman-teman kita kocorkan ya seperti ini ya teman-teman oh iya pupuk pospat ini fungsinya untuk memperkokoh akar ya teman-teman dan bawang merah tadi juga untuk merangsang pertumbuhan akar untuk kalsium nitratnya untuk supaya tidak terjadi rebah semak ya teman-teman dan juga IMO2 IMO2 juga untuk pelindung dari patogen yang merugikan ya teman-teman ya kita kocor ya teman-teman bisa tiru cara admin ini dengan menyemai di garis ya teman-teman ini sangat nyaman ya kita dalam melakukan perawatannya jadi kita mudah ya tinggal kita kocorkan seperti ini ini bisa kita lakukan seminggu sekali ya oh iya untuk penyiraman ya teman-teman penyiraman ini jangan terlalu sering juga ya karena tidak baik juga persemaian itu kalau terlalu basah ya teman-teman ya ini satu lagi ya teman-teman admin share ke teman-teman semua untuk fungsi semen semen untuk membuat bangunan itu ya teman-teman bukan sekamentah ya ini ini cirinya kalau kita menggunakan semen daun ini nya lebih besar ya teman-teman dan ini pucuknya ini ini lebih cepat ya ini baru 7 malam sudah ada pucuk ya teman-teman seperti ini inilah fungsinya kita tambahkan semen pada pupuk dasar oke teman-teman admin akan lanjutkan pengocoran tapi di belakang layar aja terima kasih sudah menyaksikan oke teman-teman sekarang persemayannya sudah umur 14 hari kali ini admin akan mencegah siput dan Insek karena persemayannya sudah berdaun mencegah siputnya dengan ini toksiput 5gr tapi sudah dicairkan ya teman-teman sudah seperti ini dan ini kapur supaya nanti pas kita pindah tanam sudah kuat ya batangnya karena ini mengandung unsur kalsium ya teman-teman oke teman-teman sekarang persemayannya bisa teman-teman saksikan sudah mulai ada daunnya tapi kita tidak spray kita kasih lewat tabur saja dengan ini ya regen ya teman-teman oke teman-teman oke teman-teman oke teman-teman ini ya teman-teman daunnya ini supaya tidak dimakan siput dan juga tidak dimakan insekta sejenis serangga kutu putih dan lain-lain ya atau mungkin belalang caranya kita tinggal taburkan saja seperti pemupukan biasa kita taburkan disini ya teman-teman tipis saja oh ya teman-teman untuk mengingatkan kembali ini sudah berusia 14 hari setelah semai teman-teman yang kemarin 7 hari setelah semai ini alhamdulillah sudah berdaun 2 sudah berusia 14 hari setelah semai kemarin itu hari jumat admin sud dan sekarang sudah jumat malam ya teman-teman malam sabtu malam ini ya oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan saksikan terus perkembangannya oke teman-teman terima kasih masih menyaksikan malam ini malam ke-17 ya teman-teman Alhamdulillah sudah ada perubahan daunnya sudah lebih lebar ya teman-teman oh ya teman-teman untuk malam ini kita sudah siapkan amunisi tapi kita cuma pakai 3 amunisi saja yang pertama ini BOC kelor dan ini kalsium nitratnya masih kita pakai dan ini air jakaba ya teman-teman untuk tanaman supaya tidak stres saat nanti dicabut dan saat pindah tanam ya teman-teman Alhamdulillah ya teman-teman sudah tinggi dan ini nanti 3 hari 3 hari kemudian akan admin cabut ya teman-teman karena sudah bisa dipindah nanti di usia 20 hari ya teman-teman oke teman-teman airnya juga sudah admin siapkan ini sekitar 10 liter dan kita hanya menggunakan dosis kecil saja ya teman-teman yang pertama yang pertama jakaba ya teman-teman ya cukup lalu POJ kelor dan ini kalsium yang dicampur nitrobakter atau bisa disebut kalsium nitrat buatan sendiri ya teman-teman ya karena untuk 10 liter air kita gunakan segini saja ya segini ya teman-teman seperti biasa kita aduk ya teman-teman oke teman-teman sebelum kita kocor tomat kita review dulu ya seperti apa pertumbuhan cabai yang kebetulan waktu 14 hari itu admin enggak shoot yang ini ya pertumbuhannya yang cabai jengki atau cabai rawit hijau merek benih inti seperti ini sekarang penampakan ya teman-teman ini usia 17 hari ya teman-teman sudah sudah ada pucuknya ya ya sudah ada dua daun tapi yang satunya masih kecil ya ya jadi seperti ini sekarang penampakannya Alhamdulillah sudah tumbuh semua ya sudah tumbuh rata ya ya ini yang sebelah sini ini yang rawit hijau ya teman-teman yang benih inti ya Alhamdulillah tumbuhnya juga rata ya semua rata-rata berdaun dua dan ini cocok sekali dipupuk dengan amunisi yang tadi peocekelor dan yakaba juga kalsium nitrat ya teman-teman kalau untuk yang ini ini karena rawit gunung ya masih umum segini ya masih berdaun dua belum ada tunas barunya karena untuk yang ini biasanya dua bulan ya sampai pindah tanam tapi kalau untuk yang rawit hijau ini kita tinggal nungku empat daun lagi nanti daun enam kita akan pindahkan ya teman-teman ya teman-teman untuk review yang di atas sekarang yang tadinya disini ada plastik sudah dibuka dan alang-alangnya sudah kita jarangkan untuk yang di sebelah sana untuk yang tomat kita sudah buka full ya teman-teman nah seperti ini sudah tidak ada plastik ataupun alang-alang yang dipasang disini ya teman-teman karena ini tiga hari lagi akan kita cabut ya teman-teman namun bukan dicabut tapi dicongkel tanahnya ya teman-teman ya bisa teman-teman saksikan sudah besar ya sudah seperti ini sudah nampak ya seperti daun tomat ya oke teman-teman sekarang kita mulai kocorkan ya teman-teman untuk review waktu 14 hari kemarin ini kita tabur toksiput dan regen alhamdulillah ya cukup membantu tanaman alhamdulillah terselamatkan semoga sampai finish ya teman-teman ya seperti ini seperti biasa jangan sampai kena jangan sampai kena tanaman ya teman-teman ya cukup mudah sekali ya kalau teman-teman mau mencoba cara ini ini sangat mudah sekali dalam perawatan ya ya sudah nampak betul ya teman-teman perbedaannya ini efek dari pupuk yang sudah kita aplikasikan yang pertama dikocor waktu 7 hari dan yang kedua kita tabur kapur dan sepertinya kuat ya untuk nanti kita pindahkan itu ya sudah siap untuk dipindahkan ya teman-teman ya sekarang ada sedikit kesulitan ya teman-teman karena daunnya sudah hampir rapat kita mesti berhati-hati sepertinya seperti itu ya ya ini yang ya ini saya teman-teman kalau teman-teman menyemai seperti ini saran admin untuk penyiraman air biasa yang tanpa pupuk jangan terlalu sering ya bisa kita sehari semalam itu satu kali saja misal mau malam-malam saja atau pagi-pagi saja kalau sore-sorek saja jadi tanaman tidak terlalu lembab ya tidak terlalu rawan jamur Oke teman-teman terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video sampai akhir ya teman-teman jangan lupa tekan notifikasinya teman-teman atau tekan tanda loncengnya supaya kita teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Maman ADJ channel dan juga supaya admin tetap semangat untuk update video terbaru dari Maman ADJ channel Oke teman-teman sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati